Dua zenasah PMI asal Jawa Timur telah dipulangkan ke rumah duka yaitu PMI asal Lumajang dan Banyuwangi Selanjutnya kemarin juga terdengar kabar duka dari negeri Formosa, Taiwan yang diduga merupakan PMI asal Indramayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Jenasa pertama yang tiba di tanah air pada tanggal 31 Juli 2021 merupakan PMI yang sebelumnya bekerja di Hong Kong Almarhumah atas nama Sri Ani yang berusia 49 tahun Senasa pekerja Migran Indonesia atau PMI yang meninggal dikarenakan sakit dipulangkan dari Hong Kong atas nama Sri Ani ke rumah duka Pada tanggal 31 Juli 2021 yang berlokasi di Desa Tegalarum RT04 RW05 kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Diantar oleh tim UPT P2TK di Senagertran Provinsi Jatim Sri Ani yang berusia 49 tahun ini merupakan PMI procedural atau legal dengan penempatan di Hong Kong selama 8 tahun Dia meninggal dunia dikarenakan sakit Kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 atas izin otoritas pemerintah Hong Kong Senasa Sri Ani dipulangkan dari Hong Kong ke Indonesia, Surabaya dengan pesawat catai pasifik CX2779 dan tiba di Bandara Juanda pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Setelah tiba di Juanda, Senasa langsung dipindahkan ke mobil ambulan UPT P2TK di Senagertran Provinsi Jatim Kemudian pukul 15.00 Senasa diantar ke rumah duka dan tiba pada pukul 20.30 WIB Prosesi penyerahan Senasa diterima oleh Jumirin selaku paman Almarhumah Serta disaksikan oleh Kepala RT Suryanto dan Nur Inayah kemunakan Almarhumah PT Geraha Ayu Karya menitipkan uang santunan yang diterima langsung oleh pihak keluarga yaitu Nur Inayah sebagai kemunakan dari Almarhumah Dan Senasa dimakamkan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di TPU terdekat dengan penerapan regulasi atau protokol kesehatan yang berlaku Dalam kesempatan lain, Budi Raharjo, Kepala UPT P2TK menjelaskan Seperti barang dan gaji Almarhumah Suryani masih ditahan di Hong Kong Dan saat ini dibantu KJRI dan juga agensi barang beserta hak dari Almarhumah akan diserahkan sesegera ke ahli waris Dalam kesempatan ini, SBMI Banyuwangi juga ikut serta dampingi pemulangan Senasa Suryani dari Hong Kong ke rumah duka di Banyuwangi tersebut Jenasa kedua yang tiba di Jawa Timur yaitu seorang PMI asal Lumajang yang sebelumnya bekerja di Malaysia atas nama Bawon Saimugih, kelahiran Lumajang, 30 Juli 1977 Jenasa pekerja migran Indonesia atau PMI yang meninggal dikarenakan sakit dipulangkan dari Malaysia ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Garuda GA82 Akibat dampak dari diberlakukannya lockdown di Malaysia, maka kepulangannya menunggu jadwal pesawat dan harus transit di Jakarta sebelum meneruskan jadwal ke Surabaya Hal ini dikatakan Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Senake Transjatim Budi Raharjo di Surabaya pada hari Rabu 4 Agustus 2021 Jenasa yang dipulangkan ini tiba di kargo Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat GA312 pada tanggal 2 Agustus 2021 Pada pukul 9.25 WIB, proses pengeluaran senasa yang dilakukan selesai pada pukul 10.45 Kemudian senasa dipulangkan menuju rumah duka di Dusun Kerajan RT 002 RW 002 Desa Pagiwan Kecamatan Pasru Jambi Kabupaten Lumajang dengan menggunakan fasilitas ambulan dari UPT P2TK di Senake Trans, Provinsi Jatim Kepulangan jenasa perempuan atas nama Bawon Saim Mugih ini yang berkelahiran Lumajang 30 Juni 1977 Disambut oleh keluarga diterima oleh Samsul Arifin yang merupakan anak dari Almarhumah Dan disaksikan oleh Abdul Mukhani selaku Ipar, Mat Salim kepala desa, Abdul Halim keponakan Almarhumah Dan warga setempat kemudian senasa diantarkan ke pemakaman pada pukul 15.10 WIB Tangis pilu Samsul Arifin yang merupakan anak sematawayang dari Almarhumah tidak bisa ditahan Informasi yang didapat dari sumber di lokasi meninggalnya Almarhumah Membuat Samsul Arifin menjadi remaja yatim piatu Sebab beberapa tahun silam ayahnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu Diinformasikan mulai dari Januari sampai dengan Juli 2021 Tercatat ada 37 jenasa PMI yang datang di Juanda Dimana 21 jenasa difasilitasi kepulangannya oleh UPT P2TK di Senaker Trans Jatim Siapa sangka beberapa PMI harus pulang tinggal nama, tinggal jenasahnya saja Sungguh hidup dan mati itu merupakan rahasia ilahi Andai tahu Anda bisa memilih, gak ada satu orang pun, gak ada satu PMI pun yang ingin sakit Bahkan sampai meninggal dunia di perantauan jauh dari keluarga dan sana saudara Turut prihatin, turut berduka cita kami dari channel dunia BMI Semoga kedua almarhumah Husnul Khotimah ya Diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya Serta semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran dan juga keikhlasan Amin, amin, ya robbal alamin Selanjutnya kemarin ini juga ada kabar duka dari negeri Formosa, Taiwan Kabar ini disampaikan oleh aktivis Taiwan yaitu Faisal Soh Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar meninggalnya almarhumah yang berinisial K ya Diduga almarhumah ini berasal dari Indramayu, Jawa Barat Dan meninggalnya almarhumah ini diduga tidak wajar ya karena ada luka Mengenai identitas lengkap dari korban ini masih belum dipublikasikan Karena saat ini jenazahnya masih akan dilakukan otopsi Untuk memastikan penyebab kematiannya dan memastikan identitasnya Almarhumah ditemukan meninggal di sebuah kebun di Nantau Dengan kondisi ada beberapa luka di bagian tubuhnya ya Dan maaf ini luka tusuk ya teman-teman Menurut penuturan dari Faisal Soh Diduga pelakunya itu merupakan mantan kekasihnya asal Bengkulu ya Yang mempunyai akun FB Bang Bili Sebelumnya Bang Bili ini sempat sembunyi ya Melarikan diri ke hutan namun akhirnya dia rela menyerahkan diri Ke kepolisian setempat untuk diintrogasi Jadi kata keke Faisal Soh korban ini dulunya deket ya dengan pelaku Yaitu Bang Bili yang masih diduga ini ya Namun karena korban sudah tidak pacaran lagi dengan pelaku Pelaku tidak terima dan melakukan hal ini Diduga ya ini masih diduga Kalau Bili tidak melakukan hal ini Kenapa Bili sampai sekarang malah menghilang Kata Faisal Soh Gak nyangka kisah cinta di Taiwan bisa semiris ini ya teman-teman Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk seperti ini Karena horror banget ya Kita doakan bersama Semoga Almarhumah ini tenang ya disana Dan kami dari channel Dunia PMI juga turut berduka cita Yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhumah Semoga Almarhumah Husnul Khotimah Diampuni segala dosa-dosa-dosa dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya Serta keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan keikhlasan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Karena meninggalnya Almarhumah ini secara tidak wajar Dan akan menjadi kasus Semoga segala sesuatunya diberi kelancaran ya Dan untuk pemulangan jenazahnya juga Semoga selalu diberi kelancaran hingga di kampung halaman Amin Amin Ya Rabbal Alamin Thanks for watching and see you on next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye